Selamat datang di tutorial SPSS kali ini. Saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara mengisi data pada SPSS. Caranya sederhana saja. Ada dua langkah yaitu pertama melalui variable view, kemudian selanjutnya data view. Kita langsung saja ke variable view. Sebelumnya setelah dijelaskan fungsi masing-masing, Nah, misalnya Anda disuruh membuat kolom yang berisi tentang nama, seks, usia, dan hasil, atau nilai misalnya dari hasil penelitian. Nah, pada kolom nambah Anda bisa memberi tipe-nya yaitu string ya. Sini ada banyak pilihan. Kemudian panjang level, kolom misalnya 14 ya. Kemudian level-nya. Value-nya kita kasih non, missing ya. Sini non, kalau ya pada nominal ya. Nomor rate, ya Anda bisa ikuti seperti ini ya. Nah, pada seks, nah ini seks. Ataupun pada hasil, ada cara tersendiri ya. Nomor sepeda secara otomatis. Bisa hapus itu lihat biar lebih memudahkan remove. Misalnya saya beri yang ke satu. Satu saya tulis laki, laki. Kemudian add dua. Perempuan, saya add lagi. Oke. Ini akan seperti itu jadinya. Nah, sama dengan yang ini pula. Kita bisa buat menjadi tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke. Ini untuk memudahkan anda. Sehingga Anda tidak perlu menulis pernaf. Oke. Nah, jika ini sudah selesai. Maka, klik data view. Data view maka akan tampak seperti ini. Nama, seks, usia, dan hasil. Nah, kemudian. Misalnya Anda tulis nama anding. Secara otomatis, seksnya ketika anda tuliskan angka satu. Ya, angka di situ. Satu milihannya akan tulis. Laki. Kemudian usia misalnya 20 tahun. Hasilnya misalnya. Ini ya. Hasilnya misalnya baik. Kemudian kedua misalnya. Rini. Di sekaliannya perempuan misalnya cukup. Perempuan usia misalnya. 18 tahun. Hasilnya misalnya sedang. Dan seterusnya. Ini bisa anda lakukan. Kemudian save data anda. Save. Kemudian. Anda ketikan di situ. Misalnya latihan. latihan SPSS. SPSS. Oke. Save. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi anda semua. Demikian. Kita jumpa lagi di tutorial yang berikutnya.